Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kembali kami menyampaikan materi perbandingan antara Islam dan Kristen. Motivasi kami hanya mengharapkan kehidupan abadi. Diri saya sendiri di sisinya. Sesaat, waktu saya berhenti. Debat kali ini antara Dr. Zakir Naik dengan Pastor Ruknuddin Henry Pio. Judul Debat, Apakah Kristus Benar-benar Disalin? Pastor Ruknuddin Henry Pio adalah seorang misionalis Kristen Arab. Usia 43 tahun, seorang misionaris, pengajar Alkitab, pengotbah di India, Godspell Mission, penyembuh iman, dan seorang Master of Science dalam IT. Dr. Zakir Abdul Karim Naik, 33 tahun, Presiden Islamic Research Foundation Bobai, memperdalam ilmu perbandingan agama, dan seorang dokter medis. Durasi video sumber 190 menit. Sesi Debat, dimulai oleh Pastor Rukni berbicara 45 menit, kemudian Dr. Zakir Naik berbicara 45 menit. Selanjutnya Sesi Sanggahan, Pastor Rukni 15 menit, dilanjutkan Sesi Tanggapan, Dr. Zakir 15 menit. Diakhiri dengan Sesi Tanya Jawab kepada Peserta Debat. Pastor Rukni 45 menit dipersilahkan. Ada ratusan ayat mengenai penyaliban. Ujar Pastor mengawali pembicaraannya, tanpa menunjuk satu ayat pun. Ini omong kosong ini. Namun, yang utama adalah pesan dibalik penyaliban. Ujar Pastor, mengapa salib menjadi pusat dalam iman Kristen? Pastor mengatakan, Jesus di salib tidak menyenangkan, tetapi adalah suatu kebutuhan. Ini pernyataan kepala sakit, sakit kepala. Tidak menyenangkan siapa, dan kebutuhan siapa. Pastor melanjutkan, Manusia tidak bisa terhapus dengan amal-amalan baiknya. Karenanya Tuhan mengutus Jesus, pria tanpa dosa, untuk disalib. Penjelasan saya, ini pernyataan aneh. Manusia lain yang berdosa dibebaskan, lalu pria tanpa dosa yang disalibkan. Ini pernyataan bikin kepala sakit, sakit kepala ini. 15 menit, Pastor bicara tanpa menyertakan satu pun ayat Alkitab. Hanya sebagai misionaris sedang jualan. Dia lupa berada di forum debat. Kemudian, Pastor menyampaikan kitab kejadian 3, ayat 23. Lalu, Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Mungkin, mengingatkan dosa awal manusia yang diturunkan. Kemudian, Pastor menyampaikan kitab kejadian 22, ayat tidak disebutkan. Sebelumnya, dia mencari dan bertanya kepada asisten, ayat yang dimaksud, namun tidak ditemukan. Kemudian, tanpa menyampaikan ID ayatnya, Pastor menceritakan kisah perintah Tuhan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Pastor katakan, Tuhan menginginkan pengorbanan, namun Tuhan menyelamatkan anaknya Abraham, kemudian mengirim domba untuk pengorbanannya. Terangkan saya ya, kalau dalam Islam yang mau disembelih adalah Ismail, namun di Nasrani dikatakan Ishak. Dan menurut Islam, memang Allah hanya ingin menguji ketaatan Ibrahim, bukan menginginkan mengharapkan pengorbanan. Dan tidak mau menganiaya orang yang tidak bersalah, yaitu anaknya. Maka digantikan dengan domba. Pastor melanjutkan, Demikan juga Yesus dikirim ke dunia untuk dikorbankan demi menyelamatkan umat Kristen. Sampai saat ini, hampir 30 menit, Pastor bicara, itulah poinnya. Sisa pembicaraan hanya materi misionaris yang sedang jualan. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah membayar dosa-dosa saya dan seluruh manusia yang percaya dia sebagai Tuhan. Jika Anda menerima Yesus malam ini, dosa-dosa Anda dihapuskan, tanpa perlu ibadah macam-macam. Lanjut Pastor Rukni, Berjualan. Sampai di sini Pastor Rukni menanyakan waktunya. Dan dia katakan, masih lama juga ya, nampaknya sudah tidak nyaman. Pastor mengakui adalah suatu kebodohan. Yesus di salib, Tuhan Anda mati di kayu salib. Itu adalah kebodohan. Namun, itu adalah hikmat Tuhan. Keterangan saya ini, jadi Pastor merasa menyampaikan pernyataan yang dia sendiri merasakan kebodohannya. Lalu untuk menutupi kebodohan itu, dia melemparkan kepada Tuhan dengan mengatakan hikmat Tuhan. Ya, itulah keadilan Tuhan yang nampak bodoh di hadapan manusia. Lanjut Pastor. Siapa yang percaya dengan cerita yang nampaknya bodoh itu, maka dihapuskan dosanya. Dan dirubah tujuannya dari tujuan ke neraka menjadi ke surga. Seperti di kitab Yesaya 53, tentang kematian Yesus, tanpa menyebutkan nomor ayat. Kedua kalinya Pastor menanyakan, apakah waktunya sudah selesai? Kemudian Pastor mengatakan, Yesus orang Yahudi, namun musuhnya juga orang Yahudi. Dan di dalam Talmud, orang Yahudi mengatakan, Yesus disalib, karena melakukan kesalahan, melanggar aturan penguasa, pemerintah pada masa hidupnya. Saya tambahkan juga, Yesus diesekusi, disalib bersama-sama dua orang kriminal, bernama Demas dan Gestas, yang sebelumnya dilakukan penyidangan, di pengadilan saat itu, dan dijatuhkan kuman salib. Pastor cerita, ia pernah sakit jamur serius, spondilitis, selama 16 tahun, namun hanya dengan percaya kepada Yesus, maka sembuhlah dia. Demikian juga banyak yang lainnya, sembuh dari penyakit, karena iman pada Yesus dan Alkitab. Lanjut Pastor jualan kembali. Pastor juga cerita, dia mengendong anak yang sudah mati, menurut dia. Karena sudah berhenti bernafas, kemudian dibawahnya ke rumah sakit, kemudian Pastor berdoa, untuk anak itu. Kemudian anak itu hidup kembali, tapi tidak dibilang itu bangkit, seperti Yesus. Ini saran saya ya, mestinya selain ada dokter di rumah sakit, perlu ada grup Pastor, untuk menghidupkan orang yang sudah mati di rumah sakit. Atau, kalau memang sudah diampunkan dosanya, pasti masuk surga, biarkan mati saja lah, biar langsung hidup di surga. Atau surganya tidak seindah dunianya. Pastor juga mengajak audience, untuk hadir di pertemuan, untuk didoakan. Dan Yesus akan memenuhi, apapun kebutuhan Anda. Dan itu sebagai bukti kebenaran. Salib. Masih juga Pastor jualan. Terima kasih. Tutup Pastor. Pastor lebih dulu menyelesaikan pembicaraannya, sebelum 45 menit. Selesai Pastor Rukni. Selanjutnya, Dr. Zakir Naik, 45 menit. Dr. Zakir Naik, dipersilahkan. Diawali dengan penjelasan bahwa Islam adalah satu-satunya agama di luar Kristen yang menghormati Yesus. Kami Muslim menciptai seperti kami menciptai Nabi dan Rasul lainnya. Kami juga meyakini akan seluruh mujizat-mujizat Yesus yang Nasrani yakini. Lalu, bagaimana perpisahannya? Perbedaannya adalah, Islam tidak mengakui ketuhanan Yesus. Islam tidak mengakui penyalipan akan Yesus. Islam tidak mengakui juga penembusan dosa oleh Yesus. Selanjutnya, Dr. Zakir Naik juga menyampaikan Quran Surat Anissa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa Putra Maria. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalipnya. Tetapi, yang mereka bunuh, ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya, orang-orang yang bersih-si paham tentang Isa, benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu. Kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Jadi, dengan jelas dan tegas, tidak bersayap, Al-Quran mengatakan Yesus tidak dibunuh, dan Yesus tidak disalip. Oleh karenanya, ia akan turun kembali ke dunia ini, untuk mengalami kematian. Karena kematian hanya sekali, dan kebangkitan hanya sekali. Lanjut, Dr. Naik. Walaupun saya tidak mengimani Alkitab itu sebagai firman Tuhan, akan tetapi, saya akan membuktikan kebenaran Yesus tidak disalip, tidak dibunuh, dari Alkitab Bebel itu sendiri. Karena pastor dan orang Kristen, mereka mempercayai Alkitab. Perlu diingat juga, argumen Alkitab yang saya akan sampaikan, nanti, bukan berarti itu pandangan Islam. Sebelumnya, perlu saya tegaskan, Mujar Jagir, umat Islam tidak meyakini Alkitab Bebel sebagai firman Tuhan keseluruhannya. Tetapi, Alkitab mengandung firman Tuhan. Alkitab mengandung ucapan para nabi-nabi. Alkitab mengandung ucapan sejarawan. Dan Alkitab mengandung pernyataan-pernyataan cabul absurd. Masuk pada pokok permasalahan. Dalam Tamus Akford, kata crucify, penyalipan, artinya adalah, mematikan seseorang dengan mengikatkan dirinya di kayu salib. Sedangkan menurut Tamus Webster, penyalipan berarti, dihukum sampai mati dengan dipaku pada kayu salib. Jadi, kesimpulannya adalah, jika dikatakan seseorang itu disalib, maka harus sampai mati. Arti kata resurrection, adalah bangkit dari kematian. Menurut Tamus Webster, kebangkitan adalah, tindakan bangkit dari orang mati, dan jika huruf R-nya huruf besar, artinya bangkit dari orang terkenal, yaitu Kristus, setelah kematian dan penguburan. Jadi, jika tidak ada kematian, maka tidak ada kebangkitan. Saudara ingat-ingat, definisi disalikan, dan definisi dibangkitkan. Sekarang perhatikan, Matius 19 ayat 17. Yesus berkata, tetapi, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup kekal, turutilah segala perintah Allah. Namun, Paulus mengatakan beda. Perhatikan, Kitab Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan tulisan tangan, dosa, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum, mendakwa dan mengancam kita. Dan itu, dihapuskannya, dengan memakukan, Yesus pada kayu salib. Ini keterangan saya ya. Padahal Yesus disalib oleh Yahudi, penguasa saat itu, yang tidak suka Yesus. Lalu apa hubungannya sama penghapusan dosa manusia? Dan Yesus tidak menghendaki dikorbankan, disalibkan dengan ucapan, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku saat disalib? Perhatikan, lanjut dokter Jagir. Kitab Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalihan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi, semua amal kebaikan manusia itu najis, dan tidak ada manfaatnya. Nah, ini kan jadi masalah nih. Tidak perlu ibadah, bikin maksiat saja sekali. Dokter Jagir lanjutkan, perhatikan 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat ini menjadi dasar kepentingan gereja, menjadi kebutuhan akan penyaliban dan kebangkitan Yesus. Seperti pastur katakan, jika tidak ada penyaliban, dan tidak ada kebangkitan, maka tidak ada agama Kristen. Sesuai dengan ayat itu. Dokter Zakirnya katakan setuju. Berarti kan, Kitab Lukas 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dalam kata lain, kebangkitan itu hanya satu kali, dan setelah dibangkitkan itu, tidak ada kematian lagi. Juga kehidupannya setelah kebangkitan, adalah seperti malaikat. Itu yang Yesus katakan. Dalam Alkitab. Juga senada ucapan Paulus, pada 1 Korintus 15 ayat 42-44. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. 44-nya, Yang ditaburkan adalah tubuh alamnya. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamnya, maka ada pula tubuh rohania. Perlu ditegaskan, ujar dokter Zakir, Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab Bibel, yang menyampaikan bahwa Yesus dibangkitkan. Ingat-ingat itu. Sekarang kita menuju saat-saat, setelah terjadi penyaliban. Lanjut dokter Zakir, Lihat Lukas 24 ayat 36. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata kepada mereka, Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut, takut, dan menyangka, bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Selanjutnya, Jawa Berkat mengatakan, Jadi, para murid Yesus kaget, melihat kehadiran Yesus, dan menyangka Yesus adalah roh halus. Pengertian lain, jika Yesus bangkit, maka tidak ada daging dan tulang. Karena rumor saat itu, yang beredar Yesus telah mati di salib. Sedangkan ucapan Yesus dan Paulus, kebangkitan itu dalam dimensi malaikat. Seperti ayat-ayat di atas tadi. Maka Yesus menjelaskan dirinya, masih hidup, masih berupa daging dan tulang. Artinya, dia belum mati, atau hanya mati suri, atau pingsan. Kenapa jadi rumor, seperti dikatakan tadi? Dikatakan rumor, karena terkisah di Markus 14, ayat 50. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia, dan melarikan diri. Terangannya, seluruh murid Yesus cabut, mereka tidak menyaksikan, gerbakan Densus 88, yang Yahudi, tanda petik ya, kepada Yesus di Gethsemane. Hanya kemudian mendengar rumor, terjadinya penyalipan Yesus. Lukas 24, ayat 39-40. Lihatlah tanganku dan kakiku, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat pada aku. Ayat 40-nya, sambil berkata demikian, yang memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lanjut, Dr. Knight. Sudah pasti menyalahi ucapan Yesus dan Paulus dalam Alkitab. Jika kebangkitan itu, bangkit dengan fisik manusia yang fana, daging dan tulang. Atau dikatakan, bukannya kebangkitan, tetapi bangkit dari pingsan, atau disadarkan, seperti beberapa kejadian di sekitar kita, mengenai bangkitnya dari mati, dengan tubuh dan kondisi, 100% seperti sebelum matinya, yang kita sebut sebagai mati suri, atau pingsanlah. Karena penyalipan itu harus mati, definisi tadi atas. Dan ternyata, Yesus tidak mati. Jadi, juga tidak dibangkitkan. Karena bangkit hanya sekali, dan dalam dimensi roh atau malaikat, atau yang kata istilahnya murid adalah hantu. Maka tidak ada penyalipan terhadap Yesus, dan tidak ada kebangkitan terhadap Yesus. Lihat Yohannes 19 ayat 25. Dan dekat salib, Yesus berdiri Maria Magdalena. Mungkin, ini penjelasan. Mungkin, Maria Magdalena melihat tanda-tanda kehidupan, saat menurunkan Yesus dari kayu salib. Simak kisah Maria Magdalena dalam Yohannes 20, sebelumnya Markus 16 ayat 1. Alasan Maria Magdalena mengunjungi tempat jasad Yesus, dibaringkan, adalah meminyaki Yesus. Pertanyaannya, apakah ada kebiasaan umat saat itu, meminyaki mahit setelah beberapa hari meninggal? Jadi, Maria Magdalena memang telah mengetahui, Yesus belum mati. Maria Magdalena membantu menyamarkan Yesus sebagai tukang kebun, agar tidak diganggu lagi oleh Yahudi. Atau, Yesus bangkit dengan rupa seorang tukang kebun. Kemudian, penghilangan, dalam tanda kurung ya, dalam perut bumi, ruang bawah tanah, 75 kaki, kali 75 kaki, menurut riwayat, yang dikatakan kuburan. Penghilangan Yesus selama tiga hari itu, yang kemudian kembalinya, Yesus dengan fisik yang sama, bukanlah kebangkitan, seperti iman Nasrani. Karena kebangkitan itu bukan dari penghilangan, tetapi dari kematian. Sedangkan Yesus belum pernah mati, hingga saat ini. Seperti, dinubuatkan oleh Yesus, dengan tanda Nabi Yunus, dalam kitab Matius 12, ayat 40. Sebab, seperti Yunus, tinggal di dalam perut ikan, tiga hari, tiga malam, demikian juga anak manusia, maksudnya Yesus, dirinya sendiri, akan tinggal di dalam rahim bumi, tiga hari, tiga malam. Mujizat Nabi Yunus, selama tiga hari, tiga malam, dalam perut ikan, sampai dimuntahkan, tidak pernah mati. Begitu juga Yesus, tiga hari, tiga malam, dalam perut bumi, tidak pernah mati. Bahkan sampai hari ini, kalau Yesus mati dalam kuburan, berarti, tidak sama dengan Yunus. Jadi, nubuatnya enggak benar. Kalau mau meleset, ramalan itu adalah faktor waktu. Karena, Nasani katakan, Yesus disalib pada Jumat Agung, menjelang sabat, Markus 15, ayat 42. Sedang Maria Madalena, menghampiri makam, Yesus pada hari Minggu, pagi. Seperti yang dikisahkan, Matius 28, ayat 1. Lukas 24, ayat 1. Yohanes 20, ayat 1. Ramalan tiga hari, tiga malam, realitanya, maksimal, diakini hanya, dua malam, satu hari. Ada 11 poin, sebagai bukti, Yesus tidak sampai mati, ketika digantung, dikawi salib. Selama kurang lebih tiga jam, ada satu riwayat, dikatakan demikian. Satu, adanya dua orang kriminal, yang disalib, bersama-sama Yesus, masih hidup. Berarti Yesus juga masih hidup. Dua, kaki Yesus tidak patah, diceritakan. Roh tidak masalah, kaki patah ya. Karena roh tidak ada tulang. Kalau dia dibangkitan, berarti dia roh. Kalau dia roh, kaki patah, tidak ada tulang. Tiga, batu kubur bergeser, dan kain kafan terlepas. Roh tidak perlu hal itu. Untuk melewati segala macam, roh tidak perlu menggeser, batu kuburan, atau membuang kain kafan. Empat, Yesus menyamar, sebagai tukang kebun. Kalau dia bangkit terbentuk roh, buat apa roh menyamar? Lima, kubur itu luas, seperti bangker. Karena orang mati, tidak butuh tempat luas. Kalau matinya dikubur sudah, tapi itu kan luas. Jadi kemungkinan besar, Yesus masih hidup. Enam, Yesus melarang Maria Magdalena menyentuh, karena fisiknya masih lemah, selama tiga-tiga malam itu. Tujuh, Yesus berucap, aku belum naik ke bapakku. Artinya dia masih hidup lah. Delapan, di kamar atas, Yesus menunjukkan tangan dan kakinya, masih fisik yang fana. Ada tulang dan daging. Sembilan, murid-murid seluruhnya senang bertemu dengannya, karena masih hidup. Yesus makan sepotong ikan dan madu. Artinya masih manusia biasa. Belas, tanda Yunus. Yunus masih hidup dalam perut ikan, Yesus juga masih hidup dalam perut bumi. Jadi kesimpulan, adalah Yesus ditaruh di tiang salib, namun tidak mati, atau tidak disalib, atau hanya disalib-saliban. Crucifixion. Seandainya mau dikatakan mati, namanya mati suri. Sebab berapa saat kemudian dia hidup kembali, dengan keadaan semula, sebelum mati suri. Lengkap dengan fisik manusia biasa, seperti yang sering terjadi di sekitar kita. Seseorang yang dianggap sudah meninggal, kemudian hidup kembali. Seperti yang tadi, Pastor ceritakan anak kecil, yang tadinya dikira mati, kemudian didoakan, kemudian hidup kembali. Selesai waktu dokter naik, 45 menit, kemudian 15 menit, Pastor Rukni. Pastor Rukni, persilahkan. Pastor Rukni, mengawali dengan pernyataan, bukan kemenangan dalam perdebatan yang dia usahakan, tetapi solusi hidup Anda, dari dosa-dosa, dengan penyaliban Yesus. Walaupun saya kalah dalam debat, dia bilang maku nih. Jadi, dia mengutamakan jualan misionaris. Menanggapi ayat-ayat cabul, yang memalukan dalam Alkitab, dijawab bahwa Alkitab itu, terserah pembacanya. Kalau dibilang cabul, ya cabul. Kalau dibilang baik, ya baik. Ini ngeles Pastor. Pastor Rukni juga mengatakan, tubuh baru Yesus, setelah dibangkitkan, dapat menebus tembok, tanpa menunjukkan referensi. Itu asumsi saja itu. Pastor juga mengatakan, Yesus menunjukkan tangannya, dengan maksud, melihatkan lubang bekas paku, tanpa menunjukkan ayat. Ini saya menjelaskan ya, ini trik membohongi, dalam jualannya. Pastor yang sekian kali. Padahal di ayat, Lukas 24, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabahlah aku, lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang. Seperti yang kamu lihat, ada pada aku. Yesus menunjukkan tangan kepada muridnya, Thomas, untuk membuktikan, Yesus masih daging dan tulang. Bukan tangannya yang berlubang. Ini trik jualan tipu-tipu. Dr. Zakir berkata, bahwa seluruh Alkitab tidak ada, dimanapun yang mengatakan, Yesus bangkit dalam kematian. Contohnya adalah, Matius 28 ayat 6. Kemudian Wahyu ayat 18. Ini ucapan pastor. Kemudian saya katakan, di belakang dijelaskan itu bohong. Jadi pastor ngeles aja itu. Mengelak aja. Pastor Ruki juga mengomentari, ramalan Yesus seperti Yunus. Pastor mengatakan, Yesus tidak pernah bilang, masuk dalam mulut ikan. Selanjutnya, Pastor mengatakan, dia tidak mau menyanggap, pernyataan-pernyataan Dr. Zakir. Kemudian dia, jualan misionaris. Pastor melarang, mendengarkan orang-orang yang tidak percaya, dan terima saja Yesus dengan iman. Hanya iman yang murni, tidak perlu banyak berpikir. Jika ingin diampunkan dosa kalian, percaya saja. Jualan pastor lagi. Waktu masih ada, namun pastor menyelesaikannya segera. Selesai pastor Ruki 15 menit, kembali Dr. Zakir naik 15 menit. Dr. Zakir mengatakan, mengenai kebangkitan, bolehlah pastor tidak percaya, sama kamus dan lainnya. Namun pastor masih percaya pada Paulus, dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 44, yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohania. Kemudian kitab Lukas 20-36, kebangkitan itu sama seperti malekat-malekat. Jadi fisiknya sudah kayak malekat kalau dibangkitkan. Dr. Naik mengatakan, tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan kebangkitan Yesus. Kemudian pastor Ruki menunjukkan Alkitab Matius 28 ayat 6, yang berbunyi, sebab dia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Perhatikan dengan sesama kalimatnya adalah, dia bangkit. Bukan dia dibangkitkan. Apakah kalau kita bangkit, sama dengan dibangkitkan dari kematian? Yang mana tubuhnya menjadi tubuh rohania malekat? Jadi yang lebih tepat adalah, bukan dibangkitkan, tapi disadarkan atau dibangunkan. Karena tubuhnya tidak berubah. Masih berupa dulang dan daging. Sekali lagi ya. Jadi adalah Yesus ditaruh, diikat, di tiang salib, namun tidak mati. Atau tidak disalibkan. Menurut definisi di atas. Karena kalau disalibkan itu seharus sampai mati. Atau hanya disalib-saliban. Lalu Yesus diturunkan dari tiang salib, dalam keadaan hidup. Jadi Yesus keluar dari kuburan, dengan menyamar sebagai tukang kebun. Seperti Yunus keluar dari mulut ikan, dalam keadaan hidup, dengan daging dan tulang. Dalam Kristen, tidak semua sekte mengimani Yesus disalib. Ada tujuh sekte yang mengimani, bahwa Yesus tidak disalib. Tadi Pastor mengatakan, Yesus berjalan menembus tembok. Ujah Zakirnek. Itu asumsi. Ayatnya adalah, Yesaya 58 ayat 12. Tidak ada dalam Alkitab, Yesus berjalan menembus tembok. Ini trik Pastor lagi dalam jualan. Pastor Rukmi mengatakan, Yesus tidak pernah bilang masuk dalam mulut ikan. Emang siapa yang bilang Yesus masuk mulut ikan? Ini sangat terbatas sekali logikanya ini Pastor. Persamaannya dalam ramalan itu adalah, Sama-sama tiga hari tiga malam, Sama-sama masih hidup. Juga sama-sama masih berdaging dan bertulang. Cuma tidak mengenuhi kecukupan waktu. Paling banyak Yesus dalam kulit bumi, menurut Alkitab adalah dua hari tiga malam. Jumat hari, Jumat malam, Sabtu hari, Sabtu malam, dan Minggu hari. Bukannya tiga hari tiga malam. Gereja meyakini bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa. Atas perbuatan Nabi Adam dan Hawa, Melanggar larangan Tuhan. Kemudian Tuhan mengutuk wanita, Seperti dalam kitab Kejadian 3 ayat 16. Firmannya kepada perempuan itu, Susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Perhatikan Yesus 18 ayat 4. Dan orang yang berbuat dosa, Itu yang harus mati. Tetapi misionaris menyimpan rapi ayat berikutnya. Yeheskel 18 ayat 20 sampai 21. Orang yang berbuat dosa, Itu yang harus mati. Anak tidak akan turut mengandung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut mengandung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Dan kefasikan orang fasik akan ditanggung atasnya. Ini bunyi ayat Yesus 18 ayat 20-21. Tetapi, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, Dan berpegang pada segala ketetapanku, Serta melakukan keadilan dan kebenaran, Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Kami ulangi, Jika Yesus berkata, Jika ingin keselamatan atau keabadian, Patuhilah hukum dan perintah Tuhan. Seperti dalam Markus 18 ayat 17. Tetapi Paulus mengarang, Mengatakan, Dosa terhapuskan dengan pemakuan Yesus di kayu salib. Kolose 2 ayat 14. Pastur mengatakan penyalipan Yesus sebagai penembusan dosa. Pertanyaannya, Itu kendak siapa penyalipan itu? Ketika Yesus disalib, Ketika Yesus disalib, Yesus teriak, Aleh-alih lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tercatat dalam Lukas 27 ayat 46, Markus 15 ayat 34, Dan Matsmur 22 ayat 1-3. Jadi, Yesus sendiri tidak rela. Tidak mau disalib. Jadi bukan kendak Yesus. Kalau itu kendak Bapak, Macam mana? Siapa yang berbuat dosa? Siapa yang disalib? Di mana keadilan? Di mana logika Bapak? Akhir waktu, Dr. Knight menyampaikan Quran surat 17 ayat 81. Dan katakanlah, Yang benar telah datang, Dan yang batil akan lenyap. Sesungguhnya, Yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Jika Allah menolong kamu, Maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, Siapa yang dapat menolong kamu? Maka bertakwalah kepada Allah, Orang-orang mu'min. Alhamdulillah, Yurubil Alamin.